Kok lu, tapi lu gak bisa sendirian dirumah kan? Maksud gue lu harus ada ramean kan? Gue kenal lu, lu tuh harus ada bingar-bingar temen-temen lu gitu. Atau karyawan lu, iya kan? Lu gak bisa sendirian banget kan? Ada momennya gimana gue lagi mau sendirian tapi lebih banyak gue butuh orang lain sih. Nah iya maksud gue gitu. Jadi kan lu tuh selalu harus ada eh temerin gue, temerin gue, temerin gue. Dan lu tetep jaga jarak sama orang yang seperti itu. Bahkan yang tidur bareng sama lu di karyawan lu yang ikut. So, kemana-mana, ke Jogja, ke Medan, sampe eh lu nginep di rumah gue itu pun lu harus tetep jaga jarak ya? Iya. Oh. Iya. Gila ya maksudnya kalau gue udah kayak gitu, wah udah ini banget tuh, sulit tuh. Anjing gue gimana, bahkan mau mecat dia aja, kayak anjing gue gak bisa mecat dia nih. Karena saking deketnya gitu. Hmm, sometimes cutting people off is a kindness. Selamat datang kembali ke Bertahan di Industri dan bintang tamu kali ini. Wah gimana ya gue ngomongnya ya, beliau ini tuh. Beliau. Gak, beliau, gue harus gitu, harus beliau nih kayaknya kan gue harus memuja bintang tamu gue kali ini ya. Karena kalau misalkan kalian, ya gue mungkin tidak se-akrab youtubers-youtubers lain, cuma ketika beliau ini ada di era, wah lagi galau-galaunya, lagi susah-susahnya, lagi merintis karir, sampe akhirnya sesibuk sekarang. Saya ada di situ teman-teman, masih naik Grand Livina, Livina-nya pun masih belum lunas, bahkan waktu awal-awal beli tuh saya ada di situ, pokoknya galau-galaunya sampe sekarang udah sukses, udah sibuk beliau ini, nah saya ada di situ, tapi pas yang sibuk udah, jadi saya disini terus ya kan, yang ini normal. Tiba drastis nih, cuma memang bintang tamu kali ini emang temen lama saya lah, teman-teman netizen, saya tuh sama Reza Arab ini tuh gue tuh kayak, wah anjing, Arab dulu tuh kita tuh bener-bener, ya mungkin gue gak se-akrab yang youtubers lain lah ya, cuma gue selalu, lo ada di mana, gue di situ gitu, lo lagi susah apa, gue ada di situ, lo masih di apartemen Jakarta Barat, gue ada di situ. Sampai, pokoknya sampe manajer lo aja bilang, Walfi, masih Walfi gak sih sekarang? Masih, Walfi bilang aja, anjing kayak emang lo udah mau beli ini ya, harap aja masih kontrak rumah, sampe lo pindah-pindahannya apa segala macem gue tau lah semuanya lah, lo bisnis apa, bisnis apa, tau sampe akhirnya lo WG gimana apa segala macem, persetruannya apa segala konflik-konfliknya gue tau semua lah gitu. Dan, gue tuh gimana ya, sekarang kan gue pas ketemu lo aja nih, Arab ya, temen lo aja udah beda lagi gitu, jadi kenalan lagi sama ini siapa, oh ya gini-gini, jadi makin kesini gue ngerasa kayak circle lo itu kayak gimana ya, makin mengecil, makin mengecil, kalo misalkan gini deh, kan lo udah sibuk banget ya, mungkin ini udah living your dream lah, kayak ini hidup yang lo inginkan. Skala bahagianya kalo dari satu sampe sepuluh sekarang berapa, Arab? Kalo lo ada angkanya nih, satu sampe sepuluh di titik lo sekarang nih. Sekarang nih ya. Lagi famous banget nih. Enggak, lo nanya gue saat ini kan. Iya pas lagi rekaman, skala bahagian lo satu sampe sepuluh berapa, Arab? Gue sepuluh. Sepuluh? Iya. Kenapa tuh? You man, I'm living my life man now. Iya gue lagi enjoy sama hidup gue banget banget banget. Oke oke oke. Gitu kayak lagi fokus sama diri gue sendiri, gue gak mikirin apa ya, gak mikirin apapun sih, basically apapun sih. Iya bener-bener gue mikirin diri gue sendiri, fokus ke diri gue sendiri yang gue dari dulu gak pernah bisa gue lakukan. Oh gitu. Dari dulu kan apapun itu dari jaman Youtube apa segala kan yang selalu gue pikirin kan orang lain, orang lain, orang lain. Gitu. Iya karena buat yang gak tau, Arif. Beda. Kenapa jadi Arif? Buka padang. Si Arab ini cukup bucin temen-temen. Jadi... Eh gak 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 maksudnya bukan cuman ke pacar, tapi maksudnya ke tim ke, ke temen ke siapa. Pasti gue mikirin lebih mikirin orang lain gitu maksud gue. Iya bener, waktu jaman kita syuting film aja, jaman lu masih ada eclipse aja, semua itu gue tau ini lo, istilahnya kinerja lo lah. Gitu gue tau kinerja lo gimana lo ups and down-nya sama pertemanan lo, sama circle lo gue tau banget lah gitu. Tapi justru sekarang lo lebih freedom ya, secara skala gitu ya. Lu pernah kangen gini gak si Arab kayak anjing gue capek ada di titik ini, gue pengen balik ke titik jaman dulu awal-awal. Pernah kepikiran gitu masih? Enggak. Enggak pernah? Enggak. Emang lo pengen kayak sekarang ya? Lebih. Oh. Mau lebih lagi dari ini. Wah berarti memang... Dan pasti bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Gue waktu jadiin materi lo stand up comedy aja, ngomongin soal ganteng-ganteng swag aja gue bilang, Arab itu lama-lama akan go internasional, gue sempet ngomong kayak gitu. Sumpah. Dan beneran abis itu lo, apa? Neverland. Itu Peter Pan. Tomorrowland jamet. Hahaha. Maaf bukan aliran saya. Oh ya, Tomorrowland neverland. Maafin, Peter Pan anjing goblok. Ya akhirnya Tomorrowland kan. Dan banyak yang mention gue kayak, Wah bener omongan lo Bang Kemal, Arab sekarang alhamdulillah go internasional gitu. Thank you do'a lo. Dan apa, dan gue memang tau bahwa, Gue pernah ngobrol lah sama temen gue gini, Arab. Superstar itu pasti ada sifat ngehe-ngehenya. Right. Jadi kayak kita ngomongin Kurt Cobain aja, kita ngomongin vokalis oasis, kita ngomongin banyak orang gitu ya yang superstar-superstar John Lennon mungkin. Itu tuh pasti ada sesi dimana, ada sisi dimana superstar itu pasti ada sifat ngehe-ngehenya. Dan waktu kita berteman dari dulu, sifat itu udah berasa di gue dan temen-temen yang lain mungkin. Jadi kayak, memang Arab nih ngehe-ngehenya ada. Suka nih Bang. Ya bener, dan akhirnya lo jadi kayak, ya maksudnya lo punya pemikiran lo sendiri gitu. Bentar, gue potong dulu. Yang satu, apa sifat ngehenya yang lo rasain dulu. Yang kedua, kenapa lo melihat gue sebagai superstar? Apakah lo melihat gue sebagai superstar? Buat sekarang apa dulu? Sekarang? Oh kalau sekarang superstar lah, Arab. Gak mungkin lah. Udah pasti lo superstar. Siapa yang ada di The Factor? Ya The Factor. Apa yang menyanyi-nyanyi, yang lo got talent, got talent. Ya siapa yang ada disitu, bukan gue dan temen-temen GGS yang lain tapi lo gitu. Maksudnya kalau lo bilang lo superstar, lo superstar Rap. Jadi dari jaman lo kita bikin GGS, lo masih jadi gamers main game aja itu udah auranya itu udah ada gitu. Maksud gue kayak, oh Arab tuh udah beyond gitu. Kayak wah ada dimensi yang beda tapi masih berteman sama kita cuma kayak ada aura yang ini orang bisa maju sendiri gitu loh Rap. Lo aja gak nyadar aja Rap. Rap yang paling banyak fansnya waktu GGS itu lu anjing. Lirik lo tuh paling banyak dinyanyiin orang GGS. Jadi karena pertama aja Mal. Coba yang pertama lo. Cita-cita aja di aji pertama Mal. Aneh banget. Tapi gitu Rap maksud gue, bibit-bibitnya itu udah ada gitu. Jadi pas lo ada di titik yang sekarang, gue tuh gak ini banget. Gak kayak, oh gak kaget lah. Oh Arab emang udah ada di posisi ini dari dulu tuh udah ada bibit-bibit ke arah situ gitu Rap. Emang lu gak nyadar aja. Ya. Oke sifat ngeyanya apa? Nah sifat ngeyanya ya masalah ego aja mungkin. Ego. Dulu ya? Dulu ya? Dulu ya. Zaman lu dulu mikirin satu iklan aja tuh. Zaman-zaman mikirin satu iklan tuh kayak. Enggak gue maunya gini, gue maunya gini, gue maunya gini gitu. Terus anak-anak yang lain mungkin enggak harusnya begini, gini, gini. Enggak harusnya gini, gini. Ya itu udah. Egocentric ya? Ya egocentric itu udah menunjukkan bahwa lu alfamel banget disitu. Alfamel lah. Kalo lu gini, gini, gini. Alfamel Rap. Iya alfamel lah. Yang lain kan kalem gitu. Yang lain mah diem gitu. Lu alfamel tuh udah berasa. Terus abis itu setiap kali ada masukin ide apapun. Lu kan pasti paling depan. Misalkan kita ngomongin apa nih. Terus oh enggak harusnya gini nih harusnya gini. Misalkan YouTube rewind. Harusnya gini harusnya gini harusnya gini. Lu selalu ada di otak kayak gitu loh Rap? Menurut gua. Ya oke lanjut. Iya kan? Gue cuman enggak bisa menerima kalo gue alfamel aja. Karena buat gue enggak gitu. Oh kenapa lu bisa bilang lu enggak alfamel? Enggak pernah ada aja di kepala gua. Oh iya? Enggak pernah ada aja. Oh mungkin enggak tau ya alfamel itu mungkin. Tapi lu nyadar kalo lu egocentric kan? Iya. Nah iya sebenernya itu tuh sudah bibit. Bukan bibit alfamel ya. Disitu tuh ada salah satu syarat alfamel. Ketika lu. Dan lu kadang-kadang ide lu. Gimana ya. Kalo misalkan lu dapet penolakan ide. Terus lu kayak. Kayak gimana ya. Ada muka-muka bete-betenya ada Rap. Misalkan ide lu kayak. Enggak harusnya gini Rap harusnya gini gini. Terus. Masa sih. Maksud gua kayak. Ada tuh mimik-mimik wajah lu. Mungkin ya karena lu gak sadar. Karena kita yang ngeliat kan. Gue gak sadar. Tapi ya memang lu menyadari itu ketika di circle kita dulu kan sebenernya. Ego sentik gua mau ngomong nih baru satu. Nah coba-coba gimana gimana. Karena gua tau ide gua bagus. Itu. Dan executable. Dan bisa terjadi gitu maksud gua. Dan works kan. Makanya begitu lu sendirian akhirnya terlepas dari belenggu persirkelan ini. Lu bersinar sama WG kan. Karena menurut gua itu ide lu semua tuh udah. Enggak lah. Ada Eka. Ya ada Eka. Ya bener-bener. Tapi yang maksud gua lu melejit sendirilah. Karena mungkin gua capek ada penolakan-penolakan-penolakan. Mungkin ada debat-debat-debat. Coba gua jalanin sendiri gini dan works kan. Hei serap. Kan tadi gua udah bilang. Lu yang ada Indonesia God Talent lu sendiri. Bukan gua. Bukan Jovi Andovi. Bukan Yang Lex. Bukan. Lu. Bukan Chandra Leo. Enggak lu. Anjing. Gua pernah jadi juri stand up comedy aja. Cuma berapa episode gitu. Karena stand up comedy bilang gua kan. Cuma kayak gitu. Cuma memang. Kalau memang lu sekarang udah. Ya kan lu tadi bilang bahagia lu tuh udah di taraf 10 nih sekarang ya. Sekarang ya. Nah terus apalagi yang lu. Misalkan lu pengen naikin bahagia lu ke 11. Apalagi. Apalagi yang mau lu lakuin Rap. Gedein orang-orang di sekitar gua. Gitu. Jadi lu pengen gedein orang-orang di sekitar lu. Kemarin waktu. Jadi gini guys. Yang minta buat kesini tuh gue. Ya itu. Anjing gua kaget sih di chat lu. Enggak. Gua lagi scroll Instagram kan. Terus gua ngeliat lu. Podcast gua kayak. Si anjing gua gak pernah ngajak gua ya. Gitu. Itu pertama yang di kepala gua. Si anjing gak pernah ngajak gua ya. Gua chat lah. Aduh. Woy lu gak mau ngajakin gua podcast. Gitu. Anjing udah lama banget gak pernah diajakin. Gua kayak. Kenapa gak ngajak anjing. Ya. Karena gua nyadar diri. Lu lagi sibuk-sibuk aja Rap. Enggak. Ya maksud gua. Kayak gini aja gua masih bisa sempetin. Masih bisa lah Mal. Oh masih bisa. Maksud gua kayak. Temen lama gitu ngobrol kayak gini kan. Ya udah gitu. Iya bener-bener. Yaudah gua tanya kan. Ya iya Mal. Bahasnya bahas apa nih Mal. Oke. Jadi panik sendiri. Ya panik sendiri. Jembas ABCD ya Mal. Enggak. Enggak. Gua pengen bahas bertahan di industri gimana. Oh oke. Ya soalnya nih memang. Gua selalu. Ingin mengulik sisi bertahan di industri. Karena sebenernya kalo. Industri lu berarti masih entertainment lah. Jatuhnya lah ya. Entertainment kan. Showbiz ya. Ya showbiz lah. Bertahan di industri itu. Lu mulai awal nge-youtube tahun berapa? 2010-2011. 2010-2011. Berarti udah jalan 12 tahun nih. Lu berkarya lah ya. Secara garis besar tuh. Digital ya. Ya di dunia digital udah 12 tahun. Dan reputasi lu tuh. As content creator. As mungkin artis. Artis tuh bukan artis selebritis ya. Maksudnya artis art gitu. Itu tuh udah teruji. Sepanjang 10 tahun dan 12 tahun jalan ini lah gitu. Gua selalu nanya. Gimana sih cara lu bertahannya gitu Rap. Karena. Buat orang yang kayak lu. Ngelawan mood tuh paling sulit. Apalagi. Ngelawan. Bukan ngelawan. Circle yang makin lama makin berubah. Konflik pertemanan yang dulu mungkin sahabatnya jadi musuhan. Itu tuh kan. Gimana bertahannya gitu loh Rap. Gua sebenernya udah siapin jawabannya. Dari pas lu bilang. Akan bahas bertahan di industri. Gimana caranya. Buat gua dari dulu. Cara gua bertahan di industri adalah. Dengan gua. Gua. Ajak orang di samping gua bukan di belakang gua. Dan gua juga. Push mereka buat ke atas juga bareng-bareng sama gua. Bukan gua buat gua sendiri gitu. Ya ya ya. Ya gua gatau lu bisa liat itu atau gak. Cuman. Itu yang gua lakukan dari dulu. Dari Youtube kayak. For example. Ya. Dulu. Gua gaming. Gede-gede parah mal. Channel gaming gua waktu itu. Ya ya. Tapi gua tau gua gak bakal bisa sustain. Gak bakal bisa bertahan. Kalo cuma gua doang yang gede. Gitu. Jadi pada saat waktu itu. Ya oke gua ajak. Channel siapa. Channel siapa. Channel siapa. Gua gedein bareng-bareng. Kayak gitu. Dan itu seru banget. Hmm. Gitu. Maksud gua. Bagi rejeki tuh. Gak bakal mutusin rejeki lu gitu. Itu bener. Itu sedekah. Konsep sedekah. Itu aja gitu sih kalo gua. Jadi selalu lu bawa orang-orang di samping lu. Dan memang terbukti sebenernya itu. Bahkan di WG aja yang sampe sekarang. Gua sampe capek baca komennya gitu. Arap tuh fungsinya apa sih di WG. Gua tuh sampe. Anjing nih orang. Tapi kan gua kenal sama lu. Gua tau. Arap itu di WG fungsinya apa gitu. Tapi kan kalian selalu nanya. Arap fungsinya apa sih. Cuma ya itu. Adalah bagian dari lu sebenernya. Menaikan temen-temen lu di samping-samping lu ini kan. Iya. Dan ini baru terjadi. Pas kapan. Pas gua manggung di Medan. Ya kalo gak salah. Ini gua ngobrol sama Eka sama Gerlat. Gua kayak. Kak G gimana ya. Gua pengen lu berdua gede juga gitu. Jadi kayak gak cuma gua doang, gua doang, gua doang gitu. Dan jawaban mereka tuh bikin gua kaget sama kayak. What. Gila gua berasa berharga. Berasa apa ya. Bersyukur. Ya bersyukur. Punya orang. Punya tim kayak Eka sama Gerlat gitu. Jawaban mereka adalah. Ngapain rap. Lu udah bawa kita sampe kayak gini aja. Itu udah lebih dari cukup. Lu mau gedein kita kayak apa lagi. Gapapa. Kita tuh punya karirnya masing-masing. Don't push yourself too hard. Gua kayak. Ya tapi kan gua pengen kalian juga ya. Maksudnya bisa. Bisa ada nama sendiri gede gitu. Kita udah ada. Cuma ya. Ya gak bisa rap. Kalau tiga-tiganya harus get sebesar lu ya gak bisa. Gitu. Gua kayak. Oke. Gitu. Itu jawaban mereka. I'm very grateful for having them. Oh my god. Keren banget mereka. Eka ya. Se wise itu. Mereka sadar posisi mereka gitu. Ya tapi tetep aja gua pengen. Mereka lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Keren aja gitu. Kalo bareng-bareng bisa gede. Segede itu gitu. Ya memang WG itu salah satu. Wow. Itu keren banget di angkatan kita yang bersinar sampe ke luar negeri ya WG. Ya mungkin ada lah. Ada lah. Yang lain-lain juga. Cuma untuk bidang showbiz ini. Lu dan Weird Genius tuh udah paling. Wah itu udah. Udah. Oh ternyata kita bisa tuh nyampe di titik itu untuk temen-temen seangkatan kita lah ya. Maksudnya kan kita satu angkatan nih rap. Jadi kayak oh bisa nyampe ke titik itu. Tapi sejauh ini kan lu punya temen seperti mereka ya. Cuma kan kadang-kadang lu ada juga konflik sama orang-orang. Biasanya tuh apa sih yang bikin lu. Ah gua gak bisa temenan sama nih orang gitu. Apa ya. Lu liat apa. Gua gak bisa temenan sama nih orang. Ketika lu ngeliat partner ya. Ini memilih partner kan sulit. Partner apa? Temen ngongkrong. Berarti kita kalo temen ngongkrong kayaknya bisa masuk ke semuanya lah ya. Lu bisa masuk. Nggak butuh. Ini kita ngomongin partner bisnis nih. Partner bisnis. Wow. Itu. Lu gimana cara. Karena kan gua juga. Gua bilang kok di beberapa episode gua. Kalo berteman sama temen bisnis ini kayaknya harus dipisah nih. Karena kita gak bisa temen ngongkrong disatuin sama partner. Cuma lu yang paling menurut gua. Gimana lu ketika lu melihat seorang temen dari tongkrongan terus. Ini bisa jadi partner bisnis gua. Gimana lu caranya. Ngeliatnya. Sisi apanya yang lu liat. Oh my god. This is gonna be hard. Okay. Gini. Sejujurnya bukan gua yang memilih atau apa ya. Nentuin dia layak atau enggak jadi partner bisnis gua. Malah mereka yang mengikuti gua jadi egocentric gua itu di bisnis. Itu berlaku. Iya. Jadi mau tidak mau mereka harus menurut sama gua. Alfamel kan? Gak tau. Gak tau. Alfamel itu. Oke contoh. Contoh paling konkret adalah. Ya weird jenis satu. Dua tuh liquid gua. Liquid vape gua. Oh iya bener bener. Itu meledaknya parah. Dan sekarang sampai best selling. Sampai sekarang. Yang muffin and sex yang pertama. Iya. Gua ampe sekarang tuh semuanya itu konsep gua, nama gua apa semua tuh gua gitu. Jadi mereka harus menurut sama gua. Cara marketingnya pun harus menurut sama gua gitu. Enggak. Kalau misalnya mereka jalan sendiri atau enggak mereka sok ide sendiri. Gua bener bener ngamuk-ngamuk malu. Di grup itu mereka tuh lebih tua dari gua. Mostly udah berkeluarga apa segala. Tapi gua bener bener gak segen-segen buat ngamuk-ngamuk gitu di grup gitu. Kalau misalnya ada suatu hal yang gua gak suka gitu. Ya tapi ya hasilnya it works gitu. Tapi abis itu misalnya ngamuk-ngamuk apa segala ya gua akan. Saya sorry gua bilang ini in terms business ya gitu. Bukan yang personal gitu. Berarti lu kalau melihat atau mencari teman bisnis adalah orang yang bisa menurut sama lu. Ini gitu dong. Iya kan rap gitu. Berarti teman-teman lu sekarang yang lagi tidak berteman sama lu tuh mungkin kayak. Ya gua gak bisa menurut Arab nih anjing. Gua juga punya ide sendiri. Gua bisa jalan sendiri gitu kayaknya rap. Tapi di WG gak sepenuhnya begitu kalau di WG. Di WG masih ada cek coknya lah. Misalnya sama Eka gitu beda pendapat apa segala masih. Masih sampai sekarang. Soalnya kayaknya juga yang tadi Eka sama Gerald tuh tipikal orang yang. Oh dia punya track juga sendiri udah dengan suksesnya masing-masing. Mungkin udah tingkat spiritualnya aja kalau kita ngomongin zen masternya lah. Jedi nya itu mungkin mereka. Ah udah gua bisa kok bertahan sama Arab untuk terus-terusan bertahan sama lu gitu loh. Jadi memang. Ya mungkin orang-orang yang kemarin-kemarin tereliminasi adalah orang-orang yang idenya tidak pernah didengar lu mungkin. Atau apa mungkin rap. Dan gua gak tau. Kan gua tidak ada di situasi itu. Gua gak tau. Jadi idenya bentrok aja di lu anjing lah gitu. Gak tau. Gak tau lu anjing lu. Ngegali terus masa lalu lu gali. Ya gak gak gak. Maksudnya gua kan ini kan buat yang lagi nonton juga. Mencari teman bisnis sampai akhirnya bisa dititik kesuksesan kayak lu sekarang itu sulit rap. Banyak-banyak pertemanan yang dikorbankan. Banyak permusuhan. Banyak konflik. Pasti. Dan itu tuh banyak menimbulkan omongan di belakang juga. Yang jelek-jelek. Jadi perjalanan. Ini buat yang lagi nonton ya. Kalau lu mau sukses jadi orang itu tuh lu kira lu bahagia terus hidup lu. Enggak. Itu tuh aduh. Ada konsekuensinya bro. Itu. Ada yang harus dikorbankan dan tuh banyak sekali bro. Banyak banget gitu. Nah maksud gua perjalanan 12 tahun lu di dunia showbiz itu tuh udah makan asam garam itu rap. Iya kan. Makanya jadi makanya gua nanya bagaimana lu melihat seorang temen untuk bisa jadiin partner itu tuh pelajaran gitu. Ilmu. Iya. Jadi ya mungkin maaf yang udah berbisnis sama saya. Dan clash berkali-kali. Maaf. Berarti sisi apa di orang yang lu benci ketika misalkan lu mau berbisnis sama gua deh gitu. Apa yang lu lihat dulu kayak. Ini sifat ini gua gak bisa. Lu lihat apanya dulu sih lu nyaman ngobrolnya dulu kah? Atau sevisi dia ambisius juga kah yang lu lihat gitu. Kalo lu gak bahas duit dulu di depan sama gua gua gak mau. Harus bahas duit. Berantem dulu di depan soal duit. Gua gak mau tuh yang kayak model-model. Gampang lah ntar aja dibahas nanti aja. Kita jalanin dulu aja kayak anjing. No fuck you. Gua gak bakal bisnis sama lu. Berarti harus yang berantem soal duit di depan. Baru di depan gua gak mau udah jalan udah running baru berantem tuh. Baru ketika udah menghasilkan baru berantem soal duit. Karena gua tau gua gak peduli. Ambil lanjing duitnya. Tapi gak usah lagi di hidup gua gak usah lagi gitu. Oke oke. Jadi mendingan kita ribut di depan gitu. Mendingan bahas angka di depan. Sekarang semuanya apapun gua pasti bahasnya di depan. Apapun. Soal duit. Soal duit ya. Soalnya itu memang sejauh ini paling sensitif ya. Gua juga banyak berantem sama sahabat-sahabat gua. Sama temen gua soal duit. Makanya gua kalo berbisnis tuh selalu hitam di atas putihnya di depan rap. Jadi gua langsung ah ini hitam di atas putih gua di depan deh. Supaya gak ada konflik apa-apa. Dan banyak-banyak. Maksudnya gua berantem-berantem sama orang juga banyak. Gak cuma lu doang. Tapi memang berarti karakter apa yang lu benci dari seseorang. Dan akhirnya lu jauhin dia. Berarti apa? Menyepelekan sesuatu. Apalagi duit. Apalagi duit. Soalnya duit tuh yang paling. Dan gak percaya sama otak gua. Ada gak orang yang gak percaya sama otak gua. Tapi sekarang sukses. Ada. Mau yang. Mau doang anjing. Mau doang anjing. Moh. Ya kan gua nanya doang. Gak tau gua anjing. Yang mungkin ada. Gak tau. Enggak tau ya. Tapi mungkin ada. Cuma memang sejauh ini alhamdulillah sepanjang 12 tahun berkarir ini sukses-sukses aja. Maksudnya akhirnya mulus. Cuma ada gak cerita yang Gue mungkin sama netizen juga gak tau bahwa Lu mungkin gak pernah punya Gak ada uang satu special pun atau apapun itu Pernah gak? Kemarin Goblok batuk aja Anda ngerap Yang lu lagi cerita susah dong Sad story tuh viral biasanya Gila ini biasanya Katanya Kemal tuh kalo lagi podcast sama dia tuh Gak ada orang lain disini gue bawa asisten gue Sama driver kesayangan gue disini Ada orang disini Buat vibe gue aja gitu They know the stories Baru Dua bulan Dua bulan lalu lah Duit gue sisa 650 ribu Duit lo sisa 600 50 ribu ya Apa pas lu balikin uang itu? Bukan Terus Enggak lah ada sesuatu kondisi aja yang membuat gue Harus menyisakan Uang gue cuma segitu Itu doang Tapi lu gak mau ngasih tau sebabnya apa Tapi sisa 650 ribu 650 ribu Terus bertahan aja gimana lu? Ada kerjaan lagi kan minggu depannya Ada duit masuk lagi gitu kan? Waktu itu belum Waktu itu belum Ya gue pinjem sama bos gue Buat nafas dulu Buat nafas dulu Terima kasih pak Aura Famous ID I love you Masih ya sama famous ya Wih utang darah Kontrak darah Iya dari jaman dulu sih ya Gak bisa keluar ya Tapi gimana rap Maksudnya mempertahankan Jadi tuh Kalau misalkan Gini nih Gue gak akan berhenti kerja Kalau karyawan-karyawan gue Udah punya rumah semua Atau ada patokannya Yang kayak gue gak akan berhenti kerja Sampai gue punya perusahaan gede Punya gedung tinggi Semua Kayak gitu-gitu kan Ada orang yang Akhirnya tetap semangat Karena ada goals endingnya nih Lu apa yang bikin lu tetap Bisa bertahan nih Walaupun mental lu Kadang-kadang gak stabil Apa rap? Orang tua lu kah Gak mungkin sih Weh what Gak itu lagi jadi tujuan gue Sekarang loh Oh jadi tujuan itu sekarang? Akhirnya Oh gimana Akhirnya Iya maksudnya gue pengen Pengen memperbaiki Kualitas hidup Nyokap gue aja gitu Jadi goalsnya itu ya Bro bukan juga sih Tetap goalsnya diri sendiri Jadi apa yang bikin lu Bisa bertahan ini rap Maksudnya Kalau mental down Yang bikin lu Ketrigger terus Ketrigger terus gitu Haters kah? Atau penghinaan orang Disepelekan orang kah? Gitu Atau apa? Fuck off Orang-orang disamping gue ini Oke ya? Mereka butuh makan Bener-bener Itu aja Gue tuh tadi Semalam manggung di Jogja Flight pagi Terus tadi GR Di Senayan Terus sama Soundman gue Dia Tepuk-tepuk gue gitu Jangan sakit ya rap Sehat-sehat ya Jangan sakit ya Nah apa lu? Ya ntar kita gak makan Ya ngetet gak? Gitu Sesimpel itu Tapi Tapi Maksudnya mereka bercanda gitu Walaupun sakit pun Mereka juga pasti perhatian sama gue Cuman Ada orang-orang yang Hidupnya dari gue gitu Iya bergantung sama lu Iya Dan itu yang bikin lu tetap Stay professional ya Walaupun lagi ada kejadian apapun Lu tetap stay professional Gara-gara itu kan Yes Muntah di panggung Mau pingsan di panggung Kayak apapun itu Gue harus tetap Kerja Keren juga ya trigger itu ya Karena ada orang-orang yang lu Berarti sejauh ini mereka tuh Secara finansial udah pasti Sederhana lah ya Maksudnya bukan orang ya Eh berkecukupan lah ya Dalam tanda kutip ya Secara finansial Naik Ada gak yang bener-bener kayak Dari karyawan lu Yang anjing nih orang dulu susah banget Miskin banget Tapi sekarang udah enak hidupnya Wih ada tuh Satu orang Tuh Halo XM TTH AWKM Namanya Matt Wih hidupnya bahagia sekali Manusia itu sekarang Dulu Wih saya temukan dia Itu di bawah Meja komputer warnet Tidur Ngeringkuk gitu Wih sekarang mantap Apartemennya dua lantai Saudara-saudara Udah sukses tuh ya Iya Gue kayak miara dia Mar Kayak lu gadunnya Iya Aduh Tapi itu akhirnya Berarti ada beberapa Karyawan lu aja Udah salah satunya Tadi udah sukses Partner lah Partner lah Alhamdulillah udah sukses gitu ya Dan itu bikin lu Berarti itu yang membuat endorfin lu Iya lah Wah anjing ada orang yang sukses gara-gara gua gitu ya Iya gue gak tau kenapa Gue seneng banget ngeliat orang yang sama gua Itu Berubah hidupnya Dan jadi lebih baik gitu Seneng aja gitu Seneng banget Bukan seneng aja Seneng banget Yang bikin lu punya sifat gitu apa Rap Apakah lu waktu kecil Apa ya gimana ya Waktu kecil apakah lu Segitu di Dispelekan orang kah Atau apa yang bikin Akhirnya mental lu Gue akan membahagiakan Orang-orang di sekitar kita Eh sekitar gua Karena dulu gua tidak di Angkat derajatnya gitu Gak ada Gak ada Intinya Mau gua punya jala Segede dunia Itu ikan gak bakal bisa gua tampung semua Ikan di laut gitu Oke Insta gua ambil semua ikannya Kenapa gak gua bagi-bagiin aja gitu Sesimpel itu aja lalu gua Dan gua seneng gitu Daripada makan sendiri Mereka makan bareng Iya karena jiwa lu jiwa warnet sih ya Yang ramean gitu Tongkrongan gitu ya Tongkrongan gitu ya kali ya Lu Lu Apa namanya Pengen jadi youtuber tuh Triggernya apa Kalo dulu Dulu Waktu awal-awal Kan diajakin sama Edo Sel dulu Yang awal Edo Sel dulu ya Iya Abis itu baru gua bikin channel sendiri Kenal sama Edo dulu gimana ceritanya MC MC bareng Dia guru MC gua Nah itu Maksud gue Kan lu pasti dulu punya cita-cita selain jadi kayak sekarang kan Jadi youtuber atau di dunia showbiz Enggak Emang dari awal lu udah tujuannya kesitu Tujuannya adalah di stage Tujuannya di panggung Musik Apa pertama kali yang bikin lu cinta sama stage Sama panggung Apa Liat nonton orang kah Atau lu Apa gitu Yang Mungkin lu punya poster Nirvana di kamar lu Sampai Gua Sampai harus jadi kayak dia Apa yang trigger lu mencintai stage panggung gitu Gua mau dipuja banyak orang mal Cita-cita lu itu dari dulu ya Dari kecil Dari kecil Dan kesampaian Kenapa karena lu dibully waktu kecil kah Atau Enggak Enggak punya temen apa Enggak Emang itu Itu aja Dari SMA itu Dari SMA pun udah mikirnya Dari SD Wancing Dari kecil Wadar peh Iya Dari SD Udah bilang ke nyokap pun Ya gua mau terkenal gitu Gila berarti Cita-cita lu itu udah dari SD Bahkan Ini juga ya Gua gak ngangka lu dari SD Udah pengen dipuja orang Oh gitu Makanya lu Selama lu hidup Dari SD Sampai SMA Sampai Apapun itu Udah Tujuan ke arah situ aja ya Kotak lu udah Tak 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 Gitu ya Apapun berhubungan sama crowd Belajar MC Belajar DJ Main DJ Di club dulu sendiri Apa segala kayak gitu Gue seneng aja gitu Orang Terakin gue Dan gue bisa kasih energi balik ke mereka Oke 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 Itu hal menyenangkan sih Sama kayak gue Sangat panik jokes Ya itu edik sih Itu narkobanya gue tuh Kalau penonton ketawa gara-gara jokes gue Itu yang bikin gue bertahan Anjing itu ternyata Candu Candu Apa kayak kita Orgasmnya tuh Ketika orang tuh merespon kita Terus mereka ketawa sama kayak lu Orang di atas panggung lu ngapain Mereka seneng Hura-hura itu Ini kita Titik orgasme kita lah Cuman Tadi lu bilang kan lu dari kecil Apa ya Seneng Tujuannya adalah Gue pengen terkenal Pengen dipuja-puja Tapi Tidak bisa kita pungkiri bahwa Dibalik semua itu Haters juga banyak kan Pasti dong Maksudnya Gimana cara lu menangani Membodoh amatkan Haters lah Itu pelajaran juga tuh Gue juga sampai sekarang Masih belajar soal itu tuh Gue aja gak tau mereka hidup apa Enggak mal Itu Why should I care about them Ngapain Dari dulu gue gak nemu alasan Kenapa gue harus peduli Di hate comments Gue gak pernah nemu alasannya Kayak oh People can say anything Gue juga bisa melakukan apapun Selesai Berhenti disitu Mereka cuma bisa komen Eh gue nyemanggung Udah selesai Gak ada sampe sekarang tuh komen Yang bikin lu nyelekit banget Sampai Lu mau nuntut orang Anjing nih orang mau gue polisiin Gak ada ya rap ya Gak ada Anjing itu gue butuh tuh sifat-sifat Sebenernya gue butuh karakter itu Karakter untuk yang kayak Ah gue gak peduli sama omongan orang Karena sejauh ini tuh Omongan Gue bayangin aja rap Ini dulu awalnya podcast ini aja Itu megang mikrofon Megang nih pertamanya Itu ada mic tuh Itu bukan Gak ada gue punya mic sendiri lah Punya temen-temen gue Anak podcast ancur Gue pegang Biasanya megang Terus ada yang komen kayak Bang itu bintang tamu gak pake Gak capek apa megang mikrofon Terus beli stand mic Beli rap Ini Sama ini Langsung beli Karena komentar netizen Makanya gue gak bisa kayak lu gitu loh Nutup tang Telinga kanan kiri tuh gue gak bisa Ya tapi itu bego sih mal Ya kan gue Ingin menyenangkan Ya maaf mal Tapi mendingan lu taruh hp disini gitu Voice note gitu Jadi padahal lu pegang mic gitu mal Anjing juga lu jadi orang Jadi ngeprank anjing kalau ini ya Buat prank ya Iya juga ya Tapi Ya bener makanya gue akhirnya beli kan Tadinya gue mau bodo amat juga Karena Mikrofon tuh kalo dipegang kan lebih enak Yang tamu juga lebih deket Ngomongnya gak jauh Seminar anjing Gisi seminar ya bener juga Tapi ya Banyak orang yang bilang Pas megang mikrofon lebih bulat suaranya Kalo ini kan kadang-kadang lu bisa jauh Lu bisa apa gitu kan Jadi kalo misalnya ada yang suara kecil bang Ya itu binang tamunya jauh aja Ngomongnya Makanya gitu Tapi memang Gue termasuk orang yang agak-agak Gimana ya Haters tuh Masih mengganggu gue Sampai sekarang kalo gue Tapi makanya gue Pengen belajar dari lu Caranya gimana Itu aja berarti ya Kayak Mereka di negara demokrasi Mereka boleh ngomong apa aja Sama kayak lu juga Lu juga bisa melakukan apapun Gitu Tapi ada gak satu orang Penting yang Kalo nasehatnya Dia nasehatin lu Lu terima rap Maksud gue yang kayak Rap Jangan gini rap Yang bener tuh gini-gini Ada gak satu orang itu Gak usah sebut namanya deh Tapi ada gak Orang kayak gitu Yang kalo nasehatin lu Lu pasti dengerin dia Karena dia bener Satu orang yang Akhirnya Gue yang nurut sama dia deh Karena dia Dia anjing-mini orang Bener banget nih Gitu Ada gak? There was ya Ada? There was Oh tapi sudah tidak ada berarti Berantemnya kenapa tuh Kalo boleh tau Konfliknya aja Oh good Thank you Wah Aduh Gue tau nih kayaknya nih Bisnis-bisnis juga ya Enggak ya Iya ya Karena Bayangin orang penting di hidup lu aja Akhirnya lu bisa Maksudnya bisa konflik juga gitu Padahal lu selalu dengerin dia Bahasa segala macem Akhirnya gak Ini juga Memang Jadi gini deh Misalkan gue mau berteman sama lu Gue harus ngapain? Kalo gue mau jadi sahabat lu Paling deket lu deh Gue harus apa? Hah? Ya misalkan Misalkan gue mau jadi sahabat lu Paling deket lu Gue harus apa? Kira-kira Gak ada? Gak tau Gak tau ya? Kayaknya gue juga gak ada yang Se Gitu Lu ada boundaries terus Ada jalan-jalan Iya ada boundariesnya Ada boundariesnya Jadi kalo misalnya udah Menurut gue Udah ngeliatnya boundaries pun Biasanya Gue yang Push gitu Oh karena terlalu deket? Iya karena kalo udah terlalu deket Kurang ajar Oh Waduh bener lagi anjing Wah itu tips tuh Itu bagus tuh Jangan terlalu deket sama orang Karena orang kalo sudah deket sama lu Kurang ajar anjing Iya juga rap ya Jadi harus pinter Kok lu Tapi lu gak bisa sendirian dirumah kan Maksud gue Lu harus ada ramean kan Gue kenal lu Lu tuh selalu harus ada bingar-bingar Temen-temen lu gitu Atau karyawan lu Iya kan? Lu gak bisa sendirian banget kan? Ada momennya Dimana gue lagi mau sendirian Tapi Lebih banyak gue butuh orang lain sih Nah iya Maksud gue gitu Jadi kan lu tuh selalu harus ada Eh temerin gue Temerin gue Temerin gue Dan lu tetep jaga jarak sama orang Seperti itu Bahkan yang tidur bareng sama lu Di karyawan lu Yang ikut Sok kemana-mana Ke Jogja Ke Medan Sampai Eh lu nginep di rumah gue Itu pun lu harus tetep jaga jarak ya? Iya Oh Iya Gila ya Maksudnya Kalo gue udah kayak gitu Wah udah ini banget tuh Sulit tuh Anjing gue gimana Bahkan mau mecat dia aja Kayak anjing gue gak bisa mecat dia nih Karena saking deketnya gitu Sometimes Cutting people off Is a kindness Wah cing Kok bisa gitu rap Itu Anjing gue sih Kita mau mecat orang itu Sebuah kebaikan Maksudnya gimana tuh Iya Daripada terjadi Hal-hal yang lebih buruk Musuhan Atau apapun itu ya Meningkat people aja udah ya Right Banyak kok yang udah gue kat Dan itu Lu setelah melakukan itu Kayak legakah Atau anjing Atau ada momen sedihnya dulu Atau gimana Ada-ada Kan ya gue kan Baperan banget orangnya Cuman ya Ini ilmu ini juga Gue baru Baru belajar juga Jadi Sedang dipraktekkan juga sih Sampai sekarang Oh lu baperan banget rap Tapi tidak sama komentar netizen Hebat ya Maksudnya Baperan lu berarti ke orang yang terdekat ya Orang asli lah ya Orang real Bukan yang Lu pernah gak ketemu di stage Atau apa Orang yang benci banget sama lu Terus lu ngata-ngatain lu Pernah gak? Gak pernah kan sejauh ini ya Semuanya foto aja Biasanya normal ya Harap-harap Gara-gara aja udah ya Gak pernah Gak pernah ya Gak pernah Diancem bunuh pernah Diancem bunuh lah Gak pernah Di Maksudnya in real life Bukan dikomentar Ditembak Pala Gomal Hah? Kok bisa? Dan itu Beneran Hah? Kok bisa? Ada lah Udah lama banget kejadiannya Tapi haters juga nih Berarti hitungannya ya Atau musuh lu aja biasa Banget Kayaknya Iya Dia haters aja sih Wajah ada yang kayak gitu ya Wah lu memang Hidup lu rollercoaster garis keras Gue belum pernah mau ditembak orang Wajah juga tuh Wah Ya kemarin pun baru dapet Threats lagi beberapa juga Pas mau manggung Tapi ya Diamanin lah Maksudnya gue Ada beberapa pedigat Dikasih gitu Anjing Di luar kota nih berarti Luar kota Ada Baru kemarinan Baru kemarinan kan Wah Anjing Gokil juga ya Sampai ada orang segitunya Tapi kalau misalkan Someday Ini amit-amit Amit-amit Lu kena cancel culture Someday lah Entah sama siapapun itu Lu apa yang akan lu lakukan Supaya lu bisa Bangkit lagi Jadi orang yang dipuja-puja lagi Sebelum terjadi Gue gak tau apa yang harus gue lakuin Gue harus kejadian dulu Berarti lu Enggak Memprepare itu ya Dalam takut Anjing kalau suatu hari gue kena ini Gue akan lakukan ini Lakukan ini Ada beberapa orang udah siap itu Kayak Kalau gue kena Mungkin kan karena kena kontroversi sebelumnya Jadi dia udah punya metode Untuk misalkan dia kena cancel culture Gak ada Karena lu belum ngalamin itu Bukan belum ngalamin Maksudnya Kalau belum terjadi ya Gue juga gak tau harus act apa Daripada gue Siapin plannya Ternyata Gak works juga Gue ngapain gue pikirin dari sekarang Capek Ingin kerja Ya itu udah healing banget ya Sebenernya Healingnya kita kerja ya Gak sibuk ya Tapi prinsip hidup lu apa sih Sebenernya Sampai sekarang Yang ini Yang paling Apa ya Yang paling Prinsip hidup gue adalah Selain membahagiakan karyawan lu Lu punya ini gak sih Kayak ideologi hidup lu sendiri Yang kayak Apa ya Quotes-quotes Lu gitu deh Lu punya gak sih yang kayak gitu-gitu Prinsip hidup gitu Untuk orang-orang sekarang netizen nih Yang pengen Hidupnya ups and down juga Tapi mereka give up Menyerah deh gitu Kan lu gak Alright Itu ada di lagu gue Tapi gue lupa sendiri Liriknya anjing Lagu WG Oh kamu kemana Lagu Album gue Oh yang solo karir Iya yang semang Fuck gue lupa Terakhir Quotes-quotes gue sendiri lupa Ya udah itu deh Lagu yang mana Kita google aja Coba Quotes ini Penting ini Siap kita menggoogle Quotes lagu Arab ya Dan itu lu ciptain di lirik lu ya Berarti ya Solo karir tuh Gak ada sinyal mal Gak ada sinyal ya Iya Lu Di goa Iya ini anjing Bentar Lagu Reza Arab Gue nyarinya gitu Lagu Reza Arab Solo karir Reza Arab Solo karir Sebabnya kita cari ya Gak gitu anjing Jara-jara Gak ada sinyal Gak ada sinyal lu Nih coba nih Coba lu cariin disini Ada Coba Kita harus mencari quotes Hidupnya Dari semua Problematika Arab Arab bertahan gara-gara lirik ini Halo goodbye Itu lagu Bukan King of Gara-gara lagu King of tail King of tail Oh udah Udah Terus Terus You are the captain of your own ship of happiness If you can take the will Then someone else will Oke sekarang jabarin tuh Nah tapi itu sendiri pun gue gak bisa lakuin di hidup gue Wah Itu yang paling ngetahinya Jadi ya Kalau lu gak bisa kontrol Happiness lu sendiri Ya lu akan dikontrol sama orang lain Tapi itu pun sendiri Belum Eh sekarang udah lumayan Udah lumayan bisa gue sekarang Apa itu triknya Akhirnya lu bisa mengkontrol kebahagiaan lu sendiri Arab Aduh anjing Hampir kelepasan Iya 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 Gue terlalu banyak Dapet input Kalau gue harus sayang sama diri gue sendiri Nah itu konsep yang gak pernah bisa gue lakuin Gue lakuin atau gue pikirin seumur hidup gue Gue gak paham Untuk lu sayang sama diri lu sendiri Konsep macam apa Itu Buat gue Cara gue menyaingin diri gue sendiri adalah Membahagiakan orang lain Tapi ternyata salah Oh anjing Aduh udah lama Iya 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 Ternyata salah ya Harus lu bahagiain diri lu sendiri Ternyata lu dapet meaningnya Ya Gitu Karena orang itu bisa Pergi dan datang aja gitu kan Tapi diri kita sendiri Gak akan pergi Gak akan datang Kecuali kita meninggal gitu kan Jadi Sekarang lu ada di fase Akhirnya lu tau Gimana cara menyenangkan diri lu sendiri Whiskey 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 Oh anjing Anjing-anjing whisky Whiskey Oke 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 Berarti Berarti gimana ya Ini Ini Aduh anjing Arap dalem banget lagi Soalnya Ah fuck Gue gimana ya Gue juga sebenernya Gue tuh Gue juga orang yang takut Ditinggal orang juga Sebenernya Makanya gue tidak pernah Ya Gimana ya Gue tuh takut Gue udah bonding banget Gue udah punya Perasaan sama satu orang ini Atau apapun itu Tiba-tiba dia pergi aja Udah gitu Dan gue Kayak semua effort Yang gue lakukan Untuk nyenengin dia Nyenengin temen gue Nyenengin siapapun itu Karyawan entah apapun itu Kalo dia pergi tuh Kayak gue ngerasa terhianati Ngerti gak sih Kayak Bangsat gue Anjing gue effort Bikin lu bahagia Berarti lu gak tulus dong Bukan gak tulus Maksud gue Kan kita tuh Kalo ya Kalo misalkan kita ngomongin tulus Ah bangsat anjing Kenapa jadi gue Yang dibalikin Soalnya tuh gini rap Lu kalo Lu investasi perasaan lu Ke orang lain Entah itu karyawan lu Entah itu siapapun itu Temen lu apalagi Itu tuh kayak Gue menaruh Hope gitu loh Kayak Ke orang ini Gue kayak Lu itu Gue Apapun itu gue Demi kebahagiaan kalian nih Kalian bisa hidup enak Kalian napas Demi lu Tiba-tiba Ceng si anjing cabut aja Gitu Entah apapun itu Itu kan nyakitin gitu Banget Iya kan Nah jadi Terus Gimana ya Cara ngomong ya Gue nih takut Salah juga nih anjing Gue takut salah juga Tapi yang jelas adalah Berarti lu udah Udah bisa Gimana ya Udah bisa Punya tipsnya Untuk menangkal Ketika orang lain Yang lu sayangin Pergilah Maksud gue gitu Let them go Wah Gitu aja ya Segampang itu Let them go Tapi kan lu baperan Baper-baperannya itu Yang masalah lu tadi Siapapun yang lu sebut-sebut tadi Kayak anjing Dia udah Nikmatin lah Nikmatin lah One day jadi cerita Sekarang jadi cerita Gitu Yang diinget Yang baik-baiknya aja Yang buruk-buruknya Ya Ya Human Kan kita juga Beduanya gak Gak Perfect-perfect Amat gitu Maksud gue Jadi Better buat gue Nginget yang baik-baiknya aja gitu Senyum Seneng Kadang-kadang Sendiri Padahal sedih Gak juga ya Memang beneran Pasti ada fase sedihnya Kalau udah lewat kan yaudah Yaudah Ya Ya Dan Ya Kalaupun udah tidur pun Udah kayak Biarin aja namanya hidup Gitu aja rap yaudah Iya kan Udah ngalir aja Soalnya kan kadang-kadang tuh Orang tuh gak tau Kita tuh gimana rap Maksud gue Banyak orang yang mungkin Konflik-konflik kita Di luar sana Yang orang tuh gak tau Dalamnya kita tuh gimana gitu loh Maksudnya ini tuh Proses healing gue loh gitu Dan harus kayak gini jalan deh gitu Banyak kan orang yang gak tau Kayak gitu kan Gak buat apa mereka tau Iya Kan banyak orang yang juga Yang di luar sana Yang sukanya klarifikasi Dia gue harus gini Harus gini Harus gini Gitu rap Maksud gue Good for them Not for me Karena just living aja lu udah ya Udah lu appreciate karya gue aja Nah iya Cukup cukup Kan kayak lu kan Balas dengan karya Kontol aja Itu sebenernya kata-kata Panji Cuma itu yang paling kena di gue Karena Daripada kita tuh pusing Masalah apa-apa Balas dengan karya aja lah gitu Itu kata-kata Panji Itu sebenernya Cuma itu yang paling Quote Panji Yang cukup kena di gue Jadi itu yang Healing gue yang kayak Kalau gue dihujat Atau apapun itu Ah fakit lah Gue tetep jalan aja Buktinya lu tau lah Gue beberapa ada kontroversi-kontroversi juga kan rap Tapi sampai sekarang Ya begini aja udah Dupa aja udah Bertahan aja di industri gitu Maksud gue Jadi kayak yaudah nih gue sekarang begini gitu Dan kita berdua adalah orang-orang yang bertahan di industri gitu loh rap Di saat banyak Youtuber baru atau apapun itu Atau musisi baru apa segala macem ya Kita masih disitu Masih di Lu bayangin deh Maksudnya Gue sempet ngomong kemarin sama siapa ya Gue lupa kalo sama siapa Arief Muhammad ini Mak Betty Ngomongin soal Banyak sekarang orang yang tiba-tiba Sejuta followers Sejuta subscribers Tapi kita kan gak tau siapa Kayak anjing ini siapa ya ini orang Tapi kita bertahan gitu rap Maksud gue kita berdua nih Salah satu generasi yang Ya bertahan aja di industri ini Gitu kan Memang banyak banget sih Gue juga gak tau sih Siapa aja Iya kan Apalagi gue Gue juga gak tau Si anjing ini siapa Si anjing ini siapa Yang penting mereka tau gue kan Wah ya Bangsat gue sampe kepentok Bangsat Iya yang penting tau lu ya Gak salah dong Gak salah anjing Alfamel anjing Tapi gitu rap Maksud gue Kita adalah yang bertahan lah Di industri ini Jadi Apa perubahan gue Dari dulu sampe sekarang Gak ada rap Gak ada sih rap Jujur Selain jadwal doang Oke fuck Iya tapi kalo Kalo kita berdua Ya kita Gue pernah nyetir Grandly Vinalo Anjing apapun itulah Maksudnya galau-galau lu Wah rap Zaman galau-galau lu Dulu gue tau rap Jadi Dan tuh sampe sekarang Ya tetep begini-begini aja Bahkan kita beberapa kali Ada ketemu di event-event juga Kayak becana-becana Masih ketawa-ketawa bareng Yang kita gak bisa omongin on air ya Maksudnya becanda-becanda Bangsat gitu lah Kita sering Becanda bareng Dan Frekuensinya masih sama lah Masih Masih satu Gak ada yang kayak tiba-tiba Anjing Arab Star Syndrome banget Atau gak Udah gak Apa Touch the Ya udah gak gitu lagi Tapi tetep Lu tetep begini Orang di luar sana aja yang bilang Arab Bangsat Tapi gue tau lu kayak Enggak Arab tuh dari dulu ya begini Udah sama aja gitu loh Gak ada Arab Gak ada yang berubah dari lu Makanya gue Gimana ya Bahkan lu chat gue Mal dateng Gue gak diundang podcast Gue juga kaget kayak Lu anjing-anjing Enggak berubah Anjing Enggak bener-bener Ya itu sih yang gue salut dari lu sih Gak ada perubahan di lu sih Rap gitu Keren juga sih Tapi bisa lu ya Maksudnya Untuk lu Menjaga Untuk tidak Apa Mengingat Mengingat Konflik-konflik dulu Udah Udah punya Teori resepnya lah ya Sekarang ya Apa Apa yang lu lakukan Untuk mencintai diri lu sendiri sekarang Apa Whiskey Whiskey aja udah Party Itu kan Itu kan Tapi Pernah denger lagu dewa gak Di dalam keramaian Aku masih Merasa Sepi Gak ada kayak gitu Terup Di dalam keramaian Aku masih merasa sepi Itu lagu yang Anjing Udah lewat Udah lewat ya Sekarang Whiskey dan Party Sudah sangat menghibur lu Wah Sekarang gue seneng banget Karena Gue Apa ya Ketemu banyak orang Baru A lot of connections Big guys You name it Itu bener-bener Kayak Iya Itu yang Itu yang bikin gue kayak Shit Iya gue Berasa-berasa di gue sih Ketemu orang gede Atau apa Di circle lu sekarang Itu yang anjing sih Memang gue akui Iya kan Iya Kontol sih Gue kayak Anjing harap lagi ada di circle Ini lagi gitu Gue kayak anjing yang harap nih Gila co Gila banget Itu gila And Gue gak ada tujuan atau niat apapun Mereka berbaik Ke gue tulus Cuma mau happy Di undang ulang tahunnya Bener-bener Ya udah Party aja gitu Party Terus Sesekali ngomongin bisnis Akhirnya bisnis bareng Udah Kayak gitu aja gitu Gak ada Gak ada kayak niat Kayak Manfaatin Satu sama lain Karena Kayaknya Kayaknya di Yang gue sekarang ya Sampai gue sekarang Udah mutual gitu loh Jadi bukan Siapa yang manfaatin siapa Tapi ya Kenapa gak saling memanfaatkan gitu Untuk maju gitu Udah simbiosis mutualisme Udah beda ya Udah beda ya Udah beda Sumpah Dan itu menyenangkan diri lo sendiri nih sekarang Oh my god Gue bersyukur banget co Bersyukur banget Bersyukur banget Gue gak bisa bilang nama-namanya But Iya iya Tapi gue tau aja Gue tau doang kok Kayak Wah anjing keren banget Berarti ya Dan ini Sekalian juga buat Closingnya Biasanya gue tanya ke Sama semua orang lah ya Cara bertahan di industri versi lo Berarti apa Supaya lo bisa Akhirnya orang Bisa jadi kayak lo Bisa ketemu orang-orang hebat Yang tadi lo sebutin Yang lo tadi jabarkan ya Supaya ketemu di circle itu Berarti apa nih Tips bertahan di industri Untuk orang yang sekarang Mau mulai karir Seperti Reza Arab Octavian Pertama Gak usah jadi kayak gue Gak bakal bisa Gak kuat Gak kuat deh Sumpah Mimisan Aduh Kedua Ya kalau lo berteman Sama orang Tulus dulu aja Nantinya lo disakitin Apa gimana Ya udah Itu proses hidup Udah Itu aja Yang penting lo nya Tulus dulu Sama orang Gitu Udah Itu aja Stop di Berbuat baik Sisanya Ya Manusia yang menentukan Nanti lo bisa liat sendiri Ya mungkin Gue salah satu orang Yang di cut juga Sama beberapa orang Kan bisa jadi Gak cuma gue yang nge-cut orang Iya kan Jadi ya Gue selalu percaya Orang Manusia tuh Punya Punya linknya masing-masing Pada akhirnya gitu Jadi Oh yang kayak Tipe A tuh ngumpulnya Sama yang tipe A gitu Tipe B tuh ngumpulnya Sama tipe B Udah gitu Jadi Gak akan kebuang kemana Mana-mana Gak bisa tuh Tipe A ngumpul sama tipe B Gak bisa gitu Ya Paham Paham gue Emang udah Kalau tipe A ini Mau sok-sok mau ke tipe B Gak akan bisa aja intinya Udah pasti lo akan balik lagi Ke tipe A lo tuh Iya Gak bisa Yang kayak Ngomongin orang Yaudah Ntar lo akan disitu Yang ngomongin bisnis Yaudah Lo akan di bisnis Itu menurut gue Dan berarti Cara bertahan di industri Salah satu adalah Temukan circle yang tepat Untuk mencapai goals lo Jadi bisa lebih cepat Sampai ke tujuan lo Tapi jangan Mengerasa lo paling perfect Paling baik Sedunia juga Gak anjing Bisa jadi lo orang paling kontrol Di circle lo kayak gue Yang bakal di cut sama circle lo sendiri Jadi Tau diri lah Tau diri lah ya Dan kalaupun udah di kick dari circle itu Yaudah kita Just living aja Udah Yaudah ngalir aja Jalan aja terus Bisnis berkarya terus aja Gitu aja Raph ya Kalau dulu gue Berusaha keras buat benci Mereka Tapi semakin kesini Ternyata gak guna Ngapain benci Capek bro Benci tuh capek Capek ya Capek Capek Makanya jadi buat kalian semua Coba-coba ada suara Enggak sih gak masuk mikrofon Tapi Berarti itu tipsnya Teman-teman semua Yang lagi nonton episode ini Ini episode yang Anjing berat juga ya Maksudnya Beberapa tadi tuh Mungkin itu quotes-quotes Yang kalian bisa Pahami lah Secara gak langsung tuh Itu Arab udah Ngajarin ke kita semua Bahwa Jangan terlalu baik sama orang Ya karena kita harus tetep jaga jarak Karena Kalau terlalu baik sama orang Orang tuh Kalau udah deket banget sama kita Jadi bangsat Jadi kurang ajar Itu harus dihati-hatiin juga Terus yang paling tadi Be a captain In your happiness ya You're the captain of your own ship of happiness If you can take the will Then someone else will Jangan jadi kayak saya Gitu Jadi Find your own happiness Itu aja Jadi Semoga kalian semua Yang lagi nonton episode ini Dapat sesuatu Pokoknya yang buruk-buruknya dibuang Yang baik-baiknya diambil Ya Bener Gue juga gak Bukan orang yang sempurna banget Amin Iya Semua orang tau lah Bener Dan apapun itu yang kita obrolin disini Kalau misalnya ada pihak yang marah Tersinggung Ya kami mohon maaf Karena tadi Siapa Ya gak tau Bisa aja kayak Anjing ini Arab lagi apa Kita kan gak tau Ya kan manusia itu anjing Yang tadi lu bilang Maksudnya manusia itu anjing Makanya gue selalu disclaimer Di ending Gue selalu bilang Ada apapun itu kesalahan gue sama Arab Mohon di maafkan aja Kita berdua ada salah ngomong Namanya manusia tempatnya salah Jangan dihujat Ya dikasih tau yang bener aja Siapa tau kita knowledge-nya emang belum sampe aja Ya itu doang Tapi ya Apapun yang kita ngomongin disini Sebenernya ya diri kita sendiri udah Ya diri kita sendiri aja Ya kalau itu gak cocok dulu ya mohon maaf Ya mohon maaf ya teman-teman Jadi buat Arab Sukses terus Sehat-sehat Arab ya Pasti Thank you udah mau tiba-tiba dateng Ini gue kaget Gue gak siap pertanyaan apa Ini belum tidur gue malu Belum tidur ya Soalnya dari Jogja ya langsung ya Dan ini mau Pas tekaman ini Mau kesenayaan lagi Ada acara ya Jadi Ya sukses Sehat-sehat terus Tadi bener kata crew lu Sehat-sehat Supaya lu bisa kasih makan Karyawan-karyawan lu Semoga Suatu hari lu makin bersinar Tapi inget Jangan lupa Ya jangan lupa Touch the grass aja lah Kalau gue sih itu doang Ya maksudnya Ya Kayaknya lu udah di pick-picknya sih Jadi kayaknya Kalaupun ada yang lebih pick lagi Kayaknya lu tetap Arab Still being Arab gitu Jadi gue udah Oh iya udah bener Rumputnya gue makan mal Bagus Bagus Nampak kan gue sentuh Gue makan Disentuh terus jadi lapangan futsal Jadi bisnis lagi Nah itulah Reza Arab Udah touch the grass Gress bisa apa nih Kalau gak bisa gue makan Gue jadi lapangan futsal Jadi duit lagi Tergantung partnernya Iya Untuk mengakhiri podcast ini Gue nanya satu Kapan naik kaji Aduh lama naik kaji Daftarnya sulit Antri sama orang-orang tua Susah Tapi saya akan jadi Jadi naik kaji lagi Tenang aja Pokoknya inget Pokoknya Arab Anjing lah Buat Arab juga Dari kesini Kesimpulan Dari semua kesimpulan Tadi masalah Jangan terlalu dekat Dekat sama orang Orang bisa Pergi dan datang Saya nak jidat mereka Karena Ingat Dulu sahabat Sekarang Jadi bangsa Itu dia Jadi jangan terlalu dekat Sama orang Thank you udah nonton episode kali ini Sampai bertemu di episode selanjutnya Peace out Peace out